Nama saya Lianara Yadipai dari Irian Jaya Di Kabupaten mana kamu? Nabi, eh, Paniyai Hah? Paniyai Paniyai, kelas berapa sekarang? Baru naik kelas 6 Kelas 6 juga, umurnya berapa? Umurnya berapa kamu? 12 tahun 12 tahun, Lianem persis ya Lantas yang dari ini, Kalimantan sama Kalimantan? Ada? Kalimantan, coba ini Yang dari Kalimantan ini Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Sudah kelas berapa? Naik kelas 6 Kelas 6 Kelas 6 Kemudian sekarang daripada anak-anak ini Ingin punya cita-cita apa? Kelak kau kamu menjadi besar Sombang Bapak Menjadi? Bersiden seperti Bapak Bapak, bagus Tapi Presidennya itu hanya satu Seluruh Indonesia Presidennya hanya satu Jadi harus terbutkan oleh 190 juta Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya Tinggal menjadi presiden juga? Ya Kalau tidak jadi presiden jadi apa? Dari dokter Dari dokter Wah bagus Dokter yang terutupkan Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba bertanya? Nah sana ini berbicara Tanya ini Tiga channel Ya Apa yang ingin menyampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat NTV Dari Kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah Apa? Kamu mau menyampaikan apa beri saya? Saya mau nanya Ya Nanya aja Boleh Boleh nanya Boleh Nggak usah malu-malu Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter Pak? Dokter? Bisa Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa Karena juga ada mulai Apa? Kalau cacatnya mulai kecil Itu adalah bisa belajar Bisa membaca, menulis Misal cacat-cacat buta Seperti Helen Keller saja Itu juga Lantas menjadi pemimpin dunia ini Itu juga cacat Jadi bisa asalkan mau belajar Lantas belajarnya Ada huruf sendiri Kalau orang mana tau? Orang cacat mata buta Itu ada hurufnya sendiri Jadi bisa Tidak perlu khawatir Tadi ada anak-anak yang cacat tadi Tidak perlu khawatir Bahwa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya Masih ada gunanya Yang penting adalah semangatnya Semangat belajar Nanti semangat mengabdi kepada negara dan bangsa Dan semangat untuk menolong sesama Sesama manusia Semuanya bisa Dalam bapuan batas kemampuannya masing-masing Karena itu mulai kecil harus sudah mempersiapkan diri Dirinya mempersiapkan Sama lagi Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara Kota Madia Medan Pak saya mau tanya Berapa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di garis kemiskinan? Mempersiapkan dirinya kemiskinan? Mempersiapkan diri untuk menolong-anggung Seluruhnya Rp. 190 juta rakyat Indonesia Yang masih hidup di bawah karis kemiskinan Sekarang tahun 1993 kita Semangat itu masih Rp. 25.900.000 Rp. 25.9 juta rakyat Indonesia Dan yang menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal Masih banyak ada? Banyak Pak Tapi juga yang sudah kita antaskan daripada kemiskinan sudah banyak Selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13% 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi Jadi sudah banyak yang kita tertol Tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu Masih hidup di bawah kemiskinan Karena itulah kita memasuki pelitanem itu berjuang untuk menghentaskan mereka Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing Terima kasih Pak Apa lagi? Siapa lagi? Ya ini Kamu jadi berisian, kamu mau tanya lagi Nama saya Andi Pesal Potadangi Berasal dari Kabupaten Bonek Sulawesi Selatan Saya mau tanya Sejak kapan Bapak bercita-cita menjadi presiden? Wah begini ya Sebenarnya kalau terus terang karena kehidupan saya dulu Bapak dulu pada waktu jalan menjajah Sangat menderita Menderita Sekolah saja dapat dikatakan Apa namanya Tidak mudah Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri Lainnya tidak Begitu pulau mengenai keadaan Dan kehidupan pada waktu itu memang Anu Apa? Tidak mudah Tidak hanya sekolah Tapi untuk hidup sehari-hari pun juga Susah Tidak seperti sekarang Kamu itu sudah menikmati daripada hasil Perjuangan dan hasil pembangunan Tidak cita-cita saya pada waktu itu hanya ingin berjuang Berjuang untuk mewebaskan diri dari penjajahan Dan telah berhasil Sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu Jadi terus terang saya dulu saya Tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden Jadi hanya kemudian secara kebetulan Kemudian di tengah jalan berjuang ini Rakyat mempercayai pada saya untuk menjadi presiden Jadi lain Kalau kamu boleh cita-cita Tapi dulu saya tidak mungkin Untuk bercerita-cita menjadi presiden itu Tidak mungkin Tapi toh di tengah jalan perjuangan Tuhan mengzin kepada saya Dengan dukungan rakyat saya menjadi presiden Terima kasih Terima kasih Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangkai Saya mau tanya Mengapa presiden di Indonesia cuma satu Padahal Indonesia sangat berhasil Ya terang gitu Nanti kalau presiden itu hanya satu Untuk UMP negara dan bangsa itu Kalau sampai 2-3 itu Nanti lantas tidak bisa Berjalan dengan baik Banyak pemimpin Banyak kapten Kemudian lantas Ya negara menjadi usah Tapi terang bahwasannya Presiden yang satu ini hanya Melaksanakan Apa yang diputuskan oleh rakyat Ya Melewati Apa namanya MPR menentukan garis besaran negara Walaupun satu tapi sebetulnya terikat Terikat kepada garis besaran negara Terikat kepada Pansasila Terikat kepada undang-undang dasar 45 Jadi memang tidak boleh Menurut undang-undangnya memang hanya satu Tidak boleh Satu saja hanya untuk 5 tahun Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi Untuk berapa 5 tahun Setelah 5 tahun Kemudian lantas bertanggung jawaban Bisa juga dipilih lagi Untuk berapa 5 tahun Begitu seterusnya Kenapa kamu tanya begitu Kenapa Kenapa kamu tanya begitu Sampai yang seluruh Karena hanya ingin tahu saja Kalau dirumah juga begitu Kan tidak ada bapak 2-3 Bapaknya kan yang satu Nah iya yang memimpin rumah tangga Ini bapak Ya hanya satu juga Sama lagi ini Nama saya Sakinah dari Kalimantan Selatan Bersama dia Banjarmasin Saya mau tanya pak Apa wanita itu bisa jadi presiden Bisa Bisa Sama Boleh Dan hari sekolah dimana pak Sekolahnya Sekolah sama saja Persyaratannya Menjadi pemimpin Yang mampu Menguasai ilmu Pengetahuan Dan juga Bertabiat baik Itu Serta berpegang teguh Kepada dasar-dasar perjalanan kita Lepangsa silang Undang dasar 45 Gali besar negara Dan mengakti kepada Negara dan bangsa Jadi boleh saja Nah itu Kamu juga boleh Menjadi cerita saya menjadi presiden Kalau tidak menjadi presiden Reblik Indonesia Yang menjadi presiden Salah satu perusahaan Itu bisa Banyak Kalau presiden perusahaan itu banyak Tidak hanya satu dua Tapi banyak Gitu ya Jadi Kemudian Nama saya Pada dari daerah Di daerah Di daerah Aceh Apakah Waktu kecil Apa Apakah Waktu Lebih Bapak Sewaktu kecil Hobi 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 saya Seperti tadi Kata Hobi saya Sebetulnya Hanya main-main Sesuai dengan Apa Dengan Keadaan Kalau sepak bola Tidak pakai bola Sekarang Dulu Pakai jeruk itu Yang dibakar Kemudian ditendang Buat jeruk Itu kemudian Yang dipanasi Menjadi lunak Itu yang ditendang Ke mana Karena tidak mungkin Membeli bola Karena sulit Daripada Hidupannya Ya Kopinya Gitu Main-main Semua teman-teman Sehingga teman-teman Bapak Juga banyak Nama saya Anggun Setia Rimi Dari Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Maaf Pak Saya mau Tanya pada Ibu 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 Apa Ya Tanya Apa Menurut Ibu Anak Yang sehat Dan baik Serta bahagia Itu yang bagaimana Yang sehat Yang baik Itu yang bagaimana Yang sehat Yang baik Anak yang sehat Dan baik Itu adalah Anak yang Tidak sakit-sakitan Ya Sehat Tidak sakit-sakitan Yang baik Itu Yang selalu Berbuat Baik Dan Takwa Kepada Tuhan Yama Esa Berbakti Kepada Orang tuanya Dan berguna Bagi Musa Bangsa Dan Negaranya Dan Percaya Kepada diri Sendiri Untuk Dapat Melaksanakan Segala macam Pekerjaan Maupun Tugas Apapun Yang diberikan Itu Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Ya Terima kasih Dari Keinginan Saya selalu Cari kesempatan Untuk bales budi Kepada Rakyat Indonesia Yang baik Nah sekarang Bales budi Itu saya Ngatakan Saya wujudkan Dalam rangka Mensaksasin Pembangunan Itu Ya Baik Terima kasih Saya kira Sudah sebanyak Ini dari Nama saya Sardi Dari Sulawesi Tenggara Tenggara Kabupaten Kendari Saya mau Tanya Bagaimana Cara Merawat Kesehatan Yang baik Cara Merawat Kesehatan Yang baik Itu Tentunya Bapak Bapak Dan Ibu Juga Akan Beri Betunjuk Pada Waktu Kecil Harus Dipatuhi Harus Cukup Makan Tapi Juga Jangan Berlebihan Kemudian Juga Daripada Larangan Larangan Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Yang Mengganggu Kesehatan Juga Harus Dipatuhi Jangan Kemudian Jangan Makan Terlalu Banyak Sambel Tapi Sambelnya Banyak Murutnya Kemudian Menjadi Murus Menjadi Sakit Begitu Apa Kalau Kemudian Lantas Ada Rasa Sakit Harus Segera Tanya Kepada Yang Ahli Kepada Mantri Kesehatan Kepada Dokter Mampu Kepada Teman-temannya Yang Sudah Mengetahui Jadi Jaga Dengan Baik Jemakannya Dijaga Kemudian Istirahat Dijaga Lantas Kerjanya Dijaga Terus Ada Keseimbangan Dijaga Terus Tidak Dijaga Terima kasih